Timnas Indonesia U23 sukses mendapatkan kemenangan telak atas Jordania U23 dengan begitu membuat Timnas Indonesia U23 sekarang resmi lolos ke babak delapan besar. Timnas Indonesia U23 pun menjadi wakil Asia Tenggara lainnya yang membuat kejutan setelah Vietnam. Keberhasilan Timnas Indonesia U23 mengalahkan Jordania U23 tidak terlepas dari permainan apik skuad asuhan Sintayong sebab di pertandingan tersebut banyak sekali orang yang setuju jika permainan skuad Timnas Indonesia U23 sangat enak dilihat. Seperti orang-orang Malaysia juga yang beberapa diantaranya merasa terkesan dengan penampilan Timnas Indonesia U23. Seperti inilah komentar orang Malaysia usai melihat Timnas Indonesia U23 kalahkan Jordania U23 dan lolos ke babak delapan besar. Selamat Indonesia! Indonesia solid, solid semua, skill individu solid. Kenyataannya, Sintayong punya rencana jangka panjang gali semua pemain muda yang tersedia sangat ramah melibatkan kaum muda. Kami berharap untuk satu klub itu, meskipun di negara lain juga terdapat pemain muda, bahkan U23 terakhir pun tidak bisa dipanggil. Selamat untuk Geruda U23 seru dan menghibur bermain terampil dan penuh sepangat serta semangat menang, bukan seperti Harimau Malaya U23 yang bermain lamban tanpa arah. Sepak bola adalah olahraga nomor satu yang digilai masyarakat Malaysia. FAM harus mengambil alih pendekatan yang tepat untuk memajukan kemajuan sepak bola nasional. Kita punya fasilitas, kita punya pemain-pemain berbakat, tapi cara manajemen mengembangkan tim harus punya visi. Insya Allah, Harimau Malaya akan bangkit. Selamat Indonesia, kalian semua berhak menang pola permainan yang menarik dari awal. Selamat buat Indonesia tim kalian yang terbaik dan Malaysia U23, acting terus dengan rambut kalian modis banget. Ego makin memalukan. Bukan cuma menang, tapi cara mainnya jauh lebih bagus dari sebelum ini, menghibur. Rasanya, FAM kini bisa fokus pada pemain keturunan untuk dijadikan patokan bagi pemain lokal yang perlu dicapai untuk memakai jersi Harimau Malaya bukan asal-asalan seperti yang sekarang. Skuad senior Indonesia dan Skuad U23 menggunakan pelatih yang sama. Mengapa Malaysia tidak melakukan hal itu? Ini Indonesia yang solid. Menyenangkan melihat Anda bermain. Terbaik. Selamat Indonesia, semoga berjaya mewakili ASEAN di Piala Dunia. Memang layak mereka harus memenangkan pertandingan dengan stamina dan kecepatan yang kuat. Selamat untuk Indonesia. Sementara Skuad Kucing Malaya melanjutkan misi perayaannya sambil berjalan di Qatar dengan rambut acak-acakan usai pertandingan yang kacau. Tidak ada rasa malu, tapi malu dengan danaan jutaan keinduk sepak bola. Tapi bukan hanya gagal memenuhi target kejutan presiden sendiri, namun imbalan berupa penalti dan kegagalan terus-menerus terus datang dari pasukan anggaran para bintang. Jujur, saya menghormati Indonesia. Mereka sangat ingin menang dan pantas mendapatkan hasil yang bagus. Selamat Indonesia.